Kalau tadi kita berbicara soal kerugian, Aprindo mengatakan sekitar 209 itu masih hitung-hitungan kasar, saya yakin. Bagaimana dengan Aprindo? Apakah sudah ada laporan kerugian yang lebih real terkait dengan dampak mati listrik masal? Secara hitung-hitungan pastinya memang belum. Soalnya memang tidak mudah menghitung kerugian. Dan kerugian ini kan bukan cuma menyangkut nilai yang bisa dihitung secara material. Namun kerhitungan yang juga non-material itu juga besar sekali. Kalau material misalkan terhambatnya daripada proses produksi, sehingga output produk yang harusnya dihasilkan akhirnya terhambat. Namun juga mungkin untuk sistem proses produksi yang juga sudah menggunakan teknologi tinggi, itu juga potensi untuk menimbulkan produk-produk yang cacat, yang gagal, itu juga ada kerugian juga. Terima kasih telah menonton!